Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita kembali akan menyaksikan hasil pertandingan match day kedua Pase Group League Champions 2021-2022 Dari hasil match day kedua hari ini berikut daftar 5 pencetak gol teratas dan 5 penyumbang asis teratas untuk sementara Sekarang kita akan lihat kelas main di grup A, dimana saat ini Manchester City adalah yang terkuat di grup A Pertandingan pertama Red Bull Leipzig vs Klub Broek, pertandingan ini dimenangkan oleh Klub Broek dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan ini Klub Broek pimpin kelas main untuk sementara di grup A Pertandingan kedua Paris Saint-Germain vs Manchester City, pertandingan ini dimenangkan oleh Paris Saint-Germain dengan skor 2-0 Dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini Paris Saint-Germain sampai puncak kelas main grup A untuk sementara Selanjutnya kita beralih ke grup B, dimana saat ini Liverpool FC berada di puncak kelas main dengan 3 poin Pertandingan pertama FC Porto vs Liverpool FC, pertandingan ini dimenangkan oleh Liverpool FC dengan skor 5-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan kemenangan ini Liverpool FC berhasil berkokah kedudukan di puncak kelas main grup B untuk sementara Pertandingan kedua AC Milan vs Atletico Madrid, pertandingan ini dimenangkan oleh Atletico Madrid dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini Atletico Madrid kejar puncak kelas main dengan selisih 2 poin lagi Selanjutnya kita beralih ke grup C, dimana saat ini Ajak Amsterdam dan Borussia Dortmund berhasil memperoleh kemenangan di match day pertama sebelumnya Di pertandingan pertama, Ajak Amsterdam vs Besiktas, pertandingan ini dimenangkan oleh Ajak Amsterdam dengan skor 2-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan kemenangan ini Ajak Amsterdam berkokah kedudukan di puncak kelas main grup C dengan total 6 poin Di pertandingan kedua, Borussia Dortmund berhadapan dengan Sporting CP, pertandingan ini dimenangkan oleh Borussia Dortmund dengan skor 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini Borussia Dortmund kembali kejar Ajak Amsterdam di puncak kelas main namun masih kalah selisih gol Selanjutnya kita beralih ke grup D, dimana saat ini Serif Tiraspol dan Real Madrid adalah yang terkuat Pertandingan pertama, Shakhtar Donetsk vs Inter Milan, pertandingan ini berakhir imbang yaitu 0-0 Dimana dengan hasil ini, Inter Milan dan Shakhtar Donetsk terpaksa harus berbagi poin Pertandingan kedua, Real Madrid berhadapan dengan Serif Tiraspol Pertandingan ini dimenangkan oleh Serif Tiraspol dengan skor 2-1 dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan hasil ini, Serif Tiraspol berhasil berkokah kedudukan dengan total sudah mengamankan 6 poin di match day kedua Inilah sekilas info hasil pertandingan Liga Champions match day kedua bagian pertama Semoga kawan-kawan semua terhibur, sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!